Intro Stop mulai sekarang, jangan lagi makan telur bersamaan dengan 7 makanan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Youtube, welcome back to Ganti Channel Di video kali ini saya akan membahas tentang efek santin jika makan telur bersamaan dengan 7 makanan dan minuman ini Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, seperti biasa buat kalian yang belum berlangganan di channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe, share, like, dan lonceng di bawah ini ya Agar kalian mendapat pemberitahuan jika ada video bermanfaat selanjutnya Telur merupakan salah satu makanan yang seringkali dikonsumsi Hal ini karena telur sangat mudah diolah menjadi beragam masakan Antara lain, karena rasanya yang lezat dan mengandung protein serta nutris yang baik untuk tubuh Tapi perlu kamu ketahui bahwa jangan sembarangan memasak atau mencampurkan telur dengan makanan Ternyata ada beberapa makanan dan minuman yang tidak baik jika diolah atau dikonsumsi secara bersamaan dengan telur Karena bisa menimbulkan masalah kesehatan Di video kali ini saya mencoba untuk membahas 7 makanan dan minuman yang akan berefek samping tidak baik jika dikonsumsi berbarengan dengan telur Agar kamu lebih berhati-hati dalam mengolah dan mengkonsumsi telur Seperti dirangkup dari beberapa sumber Satu, makan telur dan tomat Beberapa orang mungkin menyajikan telur bersamaan dengan potongan buah tomat Untuk sarapan ataupun untuk dibuat salat buah Ataupun dibuat salat Ternyata mengkombinasikan telur dan buah tomat atau makan telur setelah makan buah tomat segar adalah salah Hal ini bisa mengakibatkan adanya Keracunan yang ditandai dengan inflamasi usus Buah tomat yang dimakan dengan telur akan membuat usus dan lambung mudah mendorong semua makanan yang masuk Sehingga seseorang yang memakannya secara bersamaan Beberapa orang akan menderita mual, muntah hingga diare hebat Karena memakan dibarengi dengan buah tomat segar Sebenarnya ini tidak terjadi pada semua orang Tapi hanya beberapa orang yang mungkin memiliki alergi Sehingga ketika dia memakan telur dan tomat secara bersamaan Akan merasa mual, muntah hingga diare hebat Dua, telur dan teh Salah satu kebiasaan dalam mencempurkan telur dengan makanan dan minuman lain adalah teh Sarapan dengan telur di pagi hari Sambil ditemani teh merupakan salah satu kebiasaan yang tidak dibenarkan Karena di dalam teh mengandung tanin yang bisa menyatu dengan protein dalam telur Sehingga membentuk sedimen Nah, bila mengkonsumsinya secara bersamaan Sedimen yang masuk ke dalam tubuh sulit untuk dicermak Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencerna teh dan telur secara bersamaan Padahal, jika kedua makanan ini lama tersimpan di dalam perut Bisa menjadi racun dalam tubuh Bahayanya lagi, jat racun ini bisa menyebar dan menyebabkan kanker Tiga, makan telur dan daging kelinci Selain daging ayam dan sapi Daging kelinci juga sangat disukai oleh sebagian orang Karena daging kelinci tidak kalah lezat dengan daging ayam dan sapi Selain kenikmatannya, kamu juga harus tahu bahwa mengkonsumsi telur bersamaan dengan daging kelinci adalah tidak bagus untuk kesehatan Karena daging kelinci memiliki sifat panas dan memiliki rasa manis alami Sedangkan pada telur lebih bersifat dingin dan cenderung tidak memiliki rasa atau hambar Jadi, jika kamu mengkonsumsinya secara bersamaan, bisa memicu gangguan usus Empat, obat anti-inflammasi Diketahui bahwa telur mengandung tinggi protein yang baik untuk tubuh Namun, jika telur dikonsumsi setelah minum obat anti-inflammasi, maka akan berdampak buruk bagi tubuh Hal ini bisa terjadi karena lambung kita tidak bisa menerima dugaan protein yang tinggi dan kandungan dari obat Oleh karena itu, mengkonsumsi telur baik setelah maupun sebelum minum obat anti-inflammasi ini tidak dianjurkan Karena bisa terjadi abnormal lemak dalam tinja Tentu tubuh akan mengalami peradangan pada sistem pernafasan dan sistem perkemihan Lima, telur dan daging kura-kura Mengkonsumsi daging kura-kura bersamaan dengan telur tentu akan membuat toksin dalam tubuh Daging kura-kura memiliki tekstur yang jika dimakan akan sulit dicerna oleh usus Sehingga, perlu beberapa hari untuk usus mencerna daging kura-kura ini agar menjadi partikel yang lebih kecil Enam, telur dan susu kedelai Telur merupakan makanan yang kaya akan protein Berbeda dengan susu kedelai yang dapat mengurangi aktivitas dari enzim protease Yang digunakan oleh tubuh untuk membantu metabolisme protein Tubuh tidak akan mendapatkan protein yang baik dari telur jika dikonsumsi bersamaan dengan susu kedelai Tujuh, telur dan buah kesemak Beberapa orang mungkin menyajikan telur bersamaan dengan potongan buah kesemak untuk dibuat salat buah Ternyata, mengkombinasikan telur dan buah kesemak atau memakan telur setelah makan buah kesemak adalah salah Hal ini bisa mengakibatkan adanya keracunan yang ditandai dengan informasi usus Buah kesemak yang dimakan dengan telur akan membuat usus dan lambung mudah mendorong semua makanan yang masuk Demikian pembahasan kali ini Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua Silahkan kalian share video ini jika kalian suka Dan jangan lupa ikuti terus video-video bermanfaat selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton